Pemirsa Badan Riset dan Inovasi Nasional menyoroti hubungan keuangan pemerintah pusat daerah yang dianggap belum optimal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian BRIN terjadi hambatan persoalan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Potensi penerimaan dan pengeluaran daerah di Kota Nusantara terhadap pembangunan IKN ini memberikan dampak hilangnya potensi dana bagi hasil dan migas dengan nilai 2 triliun rupiah pertahunnya. BRIN mengusulkan turunnya penerimaan daerah tersebut ini bisa dikompensasi dengan kenaikan dana alokasi umum dengan harapan keuangan di daerah dan pusat ini hubungannya lebih adil dan bertanggung jawab. Salah satu langkah konkretnya adalah bagaimana mencoba mencari hubungan keuangan daerah yang semakin adil dan bertanggung jawab yang memberikan kontribusi semakin baiknya hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks keuangan.